Pemirsa Presiden Jokowi Dodo meresmikan Plaza Seremonis Sumbu Kebangsaan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu kemarin. Presiden Jokowi menjelaskan Sumbu Kebangsaan merupakan ruang terbuka yang menggambarkan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan sesamanya. Jokowi juga menambahkan hasil kerja keras dalam membangun IKN semakin terlihat nyata. Selain infrastruktur dasar, negara telah membangun dan menyelesaikan beberapa fasilitas pendukung yang menambah keistimewaan IKN. Kerja keras kita dalam membangun Ibu Kota Nusantara semakin terlihat nyata hasilnya. Selain membangun infrastruktur-infrastruktur dasar, kita juga telah membangun dan menyelesaikan pembangunan beberapa fasilitas-fasilitas pendukung. Yang melengkapi keistimewaan Ibu Kota Negara Nusantara. Penataan ini meliputi pembangunan plaza seremoni, jalur pejalan kaki, jalur pesepeda, share street, visitor center, amphitheater, gallery UMKM, dan forest trail. Sumbu kebangsaan ini merupakan ruang terbuka yang menggambarkan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam lingkungan, dan manusia dengan sesamanya. Saya berharap kehadiran sumbu kebangsaan yang dilandasi filosofi keluhuran hubungan Tuhan, manusia, dan alam ini akan menjadikan Ibu Kota Negara Nusantara sebagai kota yang harmonis, nyaman, dan damai.